Seorang wanita tua berusia 70 tahun Sedang mengendarai sepeda ontel di jalan Dangang, Taichung, Taiwan Menuju rumah putrinya Namun tiba-tiba dari arah belakang diseruduk sepeda listrik milik TKI Yang kecepatannya sudah dimodifikasi Menyadari ia menabrak seorang ama Ia lantas membantu ama dan hingga mengantar ke rumah sakit Pekerja ini masuk dalam ambulan hingga sampai di rumah sakit Namun sesampainya di rumah sakit Karena orang-orang heboh menangani ama tersebut Diam-diam ia kabur memanfaatkan orang-orang yang sedang tidak memperhatikannya Dalam rekaman CCTV diketahui Ia memakai masker dan membawa topinya di tangan Menengok kanan-kiri untuk memperhatikan suasana sekitar Sedangkan ama yang ia tabrak mengalami luka serius Dan harus mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit tersebut Ama tersebut diketahui koma dan harus segera dilakukan operasi Karena ada pendarahan di otaknya Sedangkan pekerja mikiran tersebut yang menyebabkan kecelakaan Menghilang melarikan diri takut akan tuntutan dari hukuman Melihat kejadian ini keluarga ama marah Dan melaporkan pekerja tersebut kepada polisi Diketahui pekerja tersebut mengendari sepeda listrik super kencang Hingga 120 km per jam yang sudah dimodifikasi Kejadian ini terjadi tepat jam 7 malam 29 Oktober kemarin Hingga berita ini diturunkan pelaku tabrak lari belum ditemukan keberadaannya Sedangkan sepeda listriknya juga tidak ada nomor polisinya Polisi memburu pelaku yang belum jelas identitasnya Apakah berasal dari Indonesia atau bukan melalui rekaman CCTV Pelaku yang masih dalam kejaran terancam hukuman berlapis dan berat Karena telah memodifikasi sepeda listrik Dan menyebabkan nyawa orang lain terancam melayang Informasi dikutip dari berbagai media masa Ini adalah pelajaran dan peringatan bagi teman-teman PMI Terutama di Taiwan yang seringkali memodifikasi motor listrik Supaya berkecepatan tinggi Anda punya pengalaman memodifikasi motor listrik di Taiwan? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih, dadah Terima kasih telah menonton!